Cara menangani ya guys ya Para dokter mengatakan bahwa Penanganan diari dan muntah itu Disesuaikan ya guys ya Disesuaikan dengan apa yang menjadi penyebab Anjing bisa diari atau muntah Seperti saya sebutkan tadi kan sebabnya itu Karena menelenggasi Karena Pankreatitis dan lain sebagainya Dan juga disesuaikan dengan seberapa gawatnya Seberapa parah diari atau Diari atau muntah Pada anjing Halo guys apa kabar jumpa lagi dengan saya Eka Dama Yanti Channel sharing perawatan kucing dan anjing Apa kabar kalian semua disana Semoga baik-baik saja ya Muntah dan diari adalah hal yang umum Dialami oleh anjing peliharaan Anjing kita ya guys ya Mengapa? Karena pada Pada umumnya anjing itu bersifat Selalu ingin tahu, selalu kepo Dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya Mereka selalu menggali-gali Selalu menggigit segala sesuatu Mengunyah segala sesuatu yang menarik Perhatian mereka Nah, para ahli dan dokter juga para ahli Yang dipraktisi di bidang kesehatan hewan Menyatakan bahwa Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah Dia hadapi oleh anjing Dan biasanya Apabila dilakukan perawatan secara intensif Secara baik Maka diari dan juga muntah itu Akan berangsur-angsur Sembuh dan juga Membaik pada Kisaran satu ataupun dua hari Tetapi ya guys ya Apabila Ternyata Diare dan muntah itu Tidak kunjung sembuh Dalam kisaran waktu Satu atau dua hari Maka sebaiknya dirujuk ke dokter Demikian menurut Menurut beberapa sumber Yang saya baca Dan juga Menurut keterangan beberapa dokter Yang saya tanyain Jadi Video kali ini ya guys ya Kita akan membahas Bagaimana cara kita Melakukan Perawatan sederhana Menangani perawatan sederhana Terhadap diare Ataupun muntah Ingat ya guys Ini adalah Muntah dan diare Pada tahap yang Tidak terlalu gawat ya guys ya Apabila Ternyata Seperti saya katakan Di awal Diare itu tidak kunjungnya baik Dalam waktu satu Ataupun dua hari Malah Akan kelihatan semakin gawat Dan hewan kelihatan Semakin kesakitan Maka sebaiknya dirujuk ke dokter Nah Apabila kalian tertarik Ikuti terus ya Sebab pertama Yang mengakibatkan anjing Itu mengalami Sorry Mengalami diare Adalah Karena keracunan makanan Ya guys ya Nah Mengapa anjing Sampai keracunan makanan Disini Menurut Berbagai sumber Yang saya rangkum Ada tiga penyebab ya guys ya Pertama adalah Anjing itu Anjing itu Makan makanan Yang tidak bersih Atau tidak higienis Yang mengakibatkan Dia menjadi Diare ya guys ya Sebab kedua adalah Anjing itu Makan makanan Tidak cocok Untuk dimakannya Mengapa? Karena makanan itu Mengandung bakteri Mengandung virus Dan juga Mengandung racun Itu pasti tidak Cocok untuk Untuk anjing ya guys ya Yang sebab ketiga adalah Anjing makan Makanan manusia Makan makanan manusia Tidak semua ya guys ya Makan manusia itu bisa Cocok dimakan anjing Memang tidak apa-apa Dimakan oleh manusia Tetapi tidak cocok Dimakan Makan oleh anjing Seperti apa? Makanan yang Tidak cocok Dimakan Yang baik untuk manusia Tapi tidak cocok Dimakan oleh anjing Pertama adalah Bawang Segala macam bawang Itu tidak baik Untuk anjing Apalagi kucing ya guys Jadi makanan Mengandung bawang Itu tidak cocok Untuk mereka Mungkin tidak mematikan Pada saat itu Tetapi Berakibat Tidak baik Apabila Dikonsumsi Secara-cara Berkelanjutan Berkesenambungan Itu tidak baik ya guys ya Juga Kopi Kopi Tidak baik ya guys ya Baik untuk manusia Tapi tidak baik Untuk anjing Coklat Coklat juga tidak baik Selain itu Banyak ya guys ya Banyak sekali Makanan yang Manusia Yang tidak baik Untuk dimakan Untuk anjing Apalagi untuk kucing Saya pernah bikin video Tentang Makanan-makanan apa Yang baik Untuk manusia Baik dikonsumsi Manusia Boleh dikonsumsi Manusia Tapi tidak baik Untuk anjing Dan kucing Kalian bisa cek-cek Nanti setelah video ini ya guys ya Jadi pastikan ya guys Apabila kalian ingin Memberi makan Anabul kalian Memberi makan Anjing kalian Pastikan Makanan itu Higienis Dan juga baik Buat anjing kalian Penyebab kedua Anjing mengalami diari Dan juga muntah Adalah karena Anjing itu terkena Parvo atau distemper Nah perbedaan Parvo dan distemper Bagi kalian belum tahu Parvo itu Parvo itu Menyerang Menyerang saluran Pencernaan anjing Dan sedangkan Distemper itu Menyerang Menyerang saluran Pernapasan Dan juga Menyebabkan Menyebabkan Infeksi pada kulit Keduanya sangat berbahaya Terutama bagi Anjing-anjing muda Anjing-anjing kecil Juga anjing yang Belum di Belum divaksin Ya guys Walaupun sudah agak besar Tapi belum Belum divaksin Juga dapat terkena Keduanya Parvo dan juga Distemper Penyebab ketiga Anjing mengalami Diare dan muntah Adalah anjing itu Mengalami Atau terkena Gastroenteritis Atau Flu perut Ya guys Flu perut itu Adalah infeksi Atau radang Yang terjadi pada Saluran pencernaan Terutama usus Anjing Yang mengakibatkan Anjing itu Mengalami muntah Dan juga Diari berdarah Nah biasanya Gastroenteritis ini Menurut keterangan Dokter-dokter Yang saya tanyai Itu terjadi pada Rasa-ras kecil guys Seperti yuksyai Maltis Dan lain sebagainya Yang keempat Adalah alergi Makanan Sama seperti manusia Yang bisa alergi Makanan Anjing juga bisa Alergi makanan Makanan-makanan Tertentu Seperti Daging ayam Dan susu Kacang-kacangan Dan juga Daging sapi Bisa berakibat Menimbulkan alergi Bagi anjing Beberapa anjing Tertentu ya guys Tidak semuanya Anjing alergi Terhadap makanan tersebut Sama seperti manusia Juga tidak semua Manusia alergi makanan Tapi ada beberapa Anjing mungkin Yang mengalami Alergi terhadap makanan Mungkin Anjing yang satu Alergi terhadap Terhadap Daging ayam Misalnya Tapi dia tidak apa-apa Makan Daging sapi Anjing lainnya Mungkin tidak apa-apa Minum susu Tapi dia alergi Terhadap Terhadap Kacang-kacangan Seperti itu ya guys Nah Alergi pada makanan ini Menurut dokter Dapat mengibatkan Anjing muntah Selain muntah Juga dia dapat Mengalami gatel-gatel Dan juga Bengkak pada tubuhnya Selanjutnya Ada intoleransi Makanan Artinya Makanan tertentu Tidak bisa dicerna Oleh anjing dengan baik Sehingga Mengakibatkan Atau menimbulkan Apa yang namanya Diare Nah makanan-makanan Tentu seperti apa Seperti susu Coklat Makanan mengandung Pengawet Dan juga Makanan yang Mengandung pemanit Menurut dokter Dapat mengakibatkan Intoleransi makanan Pada beberapa Ekor anjing Sebab keenam Yang mengibatkan anjing Bisa diare Dan muntah Adalah karena Infeksi cacing Atau cacingan Nah mengapa Anjing itu bisa cacingan Anjing bisa cacingan Bisa terkena cacingan Karena Anjing itu Makan Sesuatu yang kotor Seperti saya sebutkan Di awal Anjing itu kan Sifatnya memang Selalu ingin tahu Rasa ingin tahunya Sangat besar Kipu banget Jadi Jadi Apabila anjing Memakan Makanan yang kotor Dapat mengakibatkan Mengakibatkan Cacingan Dan juga Anjing makan Makanan yang mengandung Telur dan juga Larva cacing Dapat mengakibatkan Mengakibatkan Anjing menjadi cacingan Nah ini guys ya Maknya bikin Bikin video Nah anak-anak pada Kipu seperti ini guys Nah biasa Ini maaf ya guys Ekornya Si Emma ini Nah Kita lanjutkan Cacing seperti Infeksi cacingan Seperti cacing tambang Cacing gelang Cacing cambuk itu Dapat merusak Lapisan usus ya guys Menurut keterangan Beberapa sumber Kesehatan saya baca Sehingga Mengakibatkan Anjing dapat Mengakibatkan Diare dan juga Muntah Selanjutnya Penyebab diare adalah Kolitis Kolitis ini adalah Ada infeksi Atau radang Yang terjadi Pada usus besar Yang mengakibatkan Diare yang disertai Oleh darah Dan nendir Dari Suatu sumber Saya Saya Dapatkan Bahwa Kolitis ini Pada umumnya Terjadi pada Anjing Ras Bulldog Dan juga Boxer Menurut sumber Tersebut Selanjutnya Yang dapat Mengakibatkan Diare itu Adalah radang Radang Usus Radang usus Radang kronis Radang kronis Yang terjadi Di saluran Pencernaan Sehingga Mengakibatkan Diare Nah diare ini Dapat menjadi Diare berkepanjangan Atau diare Kambuhan Kadang diare Kadang tidak Nah seperti itu Selanjutnya Ada Pankreatitis Yaitu Peradangan Yang terjadi Di pankreas Mengakibatkan Makanan itu Sulit untuk Dicerna Dan juga Mengakibatkan Mengakibatkan Anjing mengalami Diare dan juga Muntah Selain Keduanya Diare dan juga Muntah Anjing juga Mengalami penurunan Berat badan Dan juga Terlihat Lesu Penyebab Ke 10 Anjing mengalami Diare dan juga Muntah Adalah penyakit hati Atau hepar Nah fungsi hati itu Sendiri Adalah Untuk Membantu Pencernaan Membantu Proses pencernaan Menyimpan vitamin Dan juga mineral Dan juga Untuk Menetralisir Lacun Dalam tubuh Nah apabila Terjadi kerusakan Atau disfungsi Dari hati Atau hepar Tersebut Maka Maka Tubuh Akan mengalami Diare Muntah Juga Lemas Dan juga Selain itu Sakit kuning Ya sakit kuning Beberapa penyakit Memang Yang terjadi pada manusia Juga dialami oleh Sama Anjing juga Mengalami penyakit tersebut Jadi Anjing juga Bisa mengalami Beberapa penyakit Yang dialami oleh manusia Sebab terakhir Yang mengibatkan Anjing itu Bisa diare Adalah Karena Menelan Benda-benda asing Maksudnya Benda asing Disini adalah Benda yang Tidak seharusnya Ditelan Jadi anjing Itu kan Penuh rasa Ingin tahu Nah karena Rasa keinginan Tahun yang Begitu besar Itu Maka anjing Bisa saja Menelan Benda-benda Seperti Mainan Bola Biji-bijian Plastik Dan juga Mungkin Batu Ya guys Ya Nah Karena Benda-benda Benda asing Tersebut Tertelan Apabila Benda Tertelan Maka dapat Mengakibatkan Caluran Pencernaan Anjing Itu Tersumbat Nah Akibatnya Akan Membawa Pada Diare Dan juga Dapat Mengakibatkan Anjing Sakit Perut Dan juga Mohon maaf BAB Berdarah Ya guys Ya Nah Setelah Tahu Apa Mengakibatkan Anjing Itu Para Dokter Mengatakan Bahwa Penanganan Diare Dan Muntah Itu Disesuaikan Ya guys Disesuaikan Dengan Apa Menjadi Penyebab Anjing Bisa Diare Atau Muntah Ya Seperti Saya Sebutkan Tadi Kan Sebabnya Itu Karena Menelengga Asing Karena Pankreatitis Dan lain Sebagainya Dan Juga Disesuaikan Dengan Seberapa Gawat Seberapa Parah Diare Atau Diare Atau Muntah Pada Anjing Disebut Disebut Awal Disebutkan Juga Bahwa Apabila Anjing Tidak Terlalu Parah Dalam Artian Gini Anjing Tetap Lincah Makannya Juga Tidak Terlalu Banyak Berkurah Anjing Tetap Playful Anjing Tetap Gembira Ceria Maka Itu Dapat Dikategorikan Muntah Dan Tidak Terlalu Gawat Tapi Apabila Kalian Melihat Anjing Milik Kalian Itu Lesu Kelihatan Kesakitan Maka Pengobatannya Harus Dibawa Ke Dokter Berikut Ini Saya Akan Spill Out Cara Atau Cara Mengatasi Muntah Dan Diare Dengan Cara Yang Sederhana Yang Pertama Apabila Anjing Kalian Mengalami Muntah Dan Diare Yang Perlu Diperhatikan Pertama Kali Adalah Perhatikan Asupan Air Ya Karena Pada Saat Diare Dan Juga Muntah Anjing Akan Mengalami Dehidrasi Atau Pengurangan Cairan Tubuh Dalam Waktu Singkat Jadi Kalian Harus Memperhatikan Asupan Asupan Air Dalam Tubuh Anjing Sedihkan Minuman Pada Anjing Apabila Anjing Kesulitan Atau Tidak Minum Bantu 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 Dengan Cara Disendokkan Mungkin Dibantu Didekatkan Mangkok Minumnya Didekatkan Ke Murut Anjing Namun Apabila Anjing Tetap Tidak Mau Makan Mungkin Kalian Bisa Membantu Dengan Dengan Menggunakan Spite Spite Tercuntikan Yang Sudah Dicabut Jarum Bisa Disuntikan Kedalam Mulut Anjing Kita Harus Perhatikan Bisa Minuman Minuman Atau Air Tersebut Air Yang Kalian Berikan Pada Anjing Kalian Tersebut Diberi Tambahan Madu Fungsinya Untuk Membantu Stamina Anjing Kalau Tidak Ada Madu Kalian Bisa Menggunakan Gula Apabila Tidak Ada Gula Bisa Menggunakan Nutri Gel Nah Itu Bisa Kalian Pilih Bagaimana Dengan Pemberian Pemberian Air Kelapa Air Kelapa Itu Bagus Dari Dokter Yang Pernas Saya Tanyai Dan Dari Sumber Saya Baca Air Kelapa Itu Banyak Kandungan Kandungan Gizinya Dapat Membantu Anjing Recovery Dari Dehidrasinya Dapat Menghidrasi Tubuh Anjing Air Kelapa Disini Yang Dimasukkan Air Kelapa Dari Buah Kelapa Asli Jadi Air Kelapa Murni Tanpa Campuran Bukan Air Kelapa Yang Ada Di Kemasan Kemasan Namun Apabila Anjing Kalian Tidak Suka Atau Kurang Suka Mungkin Anjing Kalian Butuh Penyesuaian Dalam Mengkonsumsi Air Kelapa Buah Kelapa Dipercaya Dipercaya Sebagai Sumber Tambahan Cairan Tubuh Yang Mengandung Elektroid Alami Dapat Mencegah Tubuh Dari Kekurangan Cairan Selain Itu Kelapa Juga Mengandung Berbagai Macam Zat Yang Dibutuhkan Dari Tubuh Seperti Kalium Kalsium Magnesium Seng Selanium Iudium Belerang Vitamin B Dan Vitamin C Cara Yang Kedua Untuk Membantu Anjing Sembuh Dari Diare Adalah Dengan Memberi Makanan Yang Mudah Dicernai Makanan Yang Mudah Dicernai Seperti Apa Misalnya Nasi Dan Ayam Dengan Kuah Kaldu Kuahnya Mungkin Agak Banyak Porsinya Tidak Terlalu Banyak Makan Tapi Kuahnya Agak Dibanyakin Atau Nasi Dengan Porsi Yang Lebih Sedikit Dengan Daging Sapi Atau Dan Kuah Kaldu Sapi Biasanya Apabila Anjing Makan Dengan Kuah Kaldu Ayam Sapi Makannya Lebih Lahap Samping Untuk Membantu Anjing Recovery Dari Diare Dan Muntah Tetapi Saya Sebutkan Di Awal Beberapa Anjing Mungkin Akan Mengalami Alergi Tertentu Misalnya Alergi Terhadap Ayam Sapi Nah Apabila Anjing Kalian Itu Alergi Makanan Tertentu Sebaiknya Tidak Diberikan Misalnya Anjing Kalian Alergi Terhadap Ayam Mungkin Bisa Dikanti Dengan Sapi Misalnya Anjing Kalian Alergi Terhadap Daging Sapu Bisa Dikanti Dengan Ayam Disesuaikan Seperti Cara Mengatasi Yang Ketiga Adalah Puasakan Anjing Puasakan Maksud Puasa Disini Adalah Tidak Memberi Makan Anjing Selama Beberapa Jam Tertentu Misalnya Anjing Diberikan Tidak Diberikan Makan Selama Beberapa Jam Tapi Diberikan Minum Dalam Jumlah Sedikit Atau Malah Tidak Diberikan Minum Nah Maksud Ini Bukan Kejam Jadi Maksud Disini Adalah Untuk Untuk Memberikan Waktu Bagi Bagi Kaluran Pencernaan Anjing Untuk Recover Atau Untuk Istirahat Sementara Waktu Tapi Ingat Untuk Memuasakan Anjing Ini Harus Konsultasi Dulu Dengan Dokter Perlu Tidaknya Anjing Untuk Dipuasakan Apabila Dokter Bilang Oke Dipuasakan Maka Kita Puasakan Anjing Apabila Dokter Bilang Tidak Perlu Dipuasakan Maka Sebaiknya Tidak Perlu Dipuasakan Setelah Beberapa Jam Tersebut Setelah Puasa Tersebut Anjing Diberikan Makanan Berikan Makanan Jumlah Kecil Dan Makanan Yang Mudah Dicerna Oleh Anjing Seperti Yang Saya Sebutkan Di Awal Daging Nasi Dengan Kuah Daging Dengan Daging Demikian Video Kali Ini Tentang Bagaimana Cara Sederhana Yang Bisa Kita Hakukan Untuk Mengatasi Diare Dan Juga Muntah Pada Anjing Kita Sesuaikan Dengan Penyebabnya Dan Tingkat Kegawatannya Apabila Kalian Suka Video Ini Minta Like Dan Tolong Subscribe Bagi Yang Belum Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Banyak Dan Tolong Juga Di Share Kemudian Social Di Teman Teman Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye